Oke, selanjutnya, sinjau rangkaian 3 baterai dan 7 resistor yang disusun seperti pada gambar Ketukkan besar dan arah arus yang melewati resistor 12 oh, yang ini ya Yang B, melaju perubahan energi yang hilang pada resistor disebut, ini tidak lain adalah dayanya Karena daya itu adalah energi dibagi dengan waktu Itu tidak lain adalah perubahan energi Oke, untuk menganalisisnya, kita gunakan hukum ohm atau hukum ohm lebih jauh Ya, otomatis kita gunakan hukum ohm ya Karena, ya, emang untuk menggunakan hukum ohm, kita menggunakan hukum ohm Di mana ke arah loopnya itu sudah diberikan gitu ya Jadi, kita ambil pemisahan Harus I1 itu yang mengalif di sini Kemudian, arus I2 itu mengalif di sini Dan arus I2 itu mengalif ke sana gitu ya Oke, jadi dengan hukum picok pertama, kita tahu bahwa I1 itu sama dengan I2 ditambah dengan I3 gitu ya Nah, misalkan ini hukum 1 dan ini hukum 2 gitu ya Untuk hukum 1, ini melewati tegangan 8-4 ya Jadi, 8-4 ditambah dengan Yang dilewati oleh arus I1 itu adalah 4, 5, dan 3 Berarti berapa tuh? 7 tambah 5, 12 Terus, yang lewati arus I2 itu adalah 12 Jadi, kita dapatkan 12 I1 plus 12 I2 sama dengan S4 ya Nah, karena I1 itu adalah I2 ditambah dengan I3 Maka kita bisa tuliskan 12 I2 tambah 12 I3 Tambah 12 I2 sama dengan S4 Maka, ini I2 ya, bukan I12 Jadi, 24 I2 plus 12 I3 sama dengan S4 gitu Selanjutnya, yang di loop 2 Ini minus tegangan yang dilewati Sumber tegangan yang minus 2 dan minus 8 Minus 2, minus 8 Kemudian, yang dilewati oleh arus I2 Ini minus ya, karena melawan arus I2 Minus 12 I2 Kemudian, yang dilewati I3 Ada 3, 5, dan 1, 6 ya 6 I3 sama dengan 0 Atau, kita bisa tuliskan Minus 12 I2 plus 6 I3 itu sama dengan 4, 10 gitu ya Nah, ini kita bisa mengeliminasi Ini kita kalikan Kita kalikan 2 Ini kita kalikan Oh, ini nggak usah kita kalikan Yang ini kita kalikan 2 Jadi, yang pertama Yang pertama, 24 I2 plus 12 I3 Sama dengan minus 4 Yang ini Minus 24 I2 plus 12 I3 sama dengan 10 Kalau kita Kalau kita Bersama dengan 20 Kita jumlahkan 12 I3 plus 12 I3 2-nya itu sama dengan 16-12 kali ini dibagi-empat 4-4-4-3-4-3 kalau ini kita kurangkan berarti 48 I2 itu sama dengan minus 24 ya berarti I2-nya sama dengan setengah minus setengah nah oh iya karena yang kita cari ya minus 2 I2-nya ini ya 2-nya berarti minus setengah minus setengah itu mengarahnya ke bawah berarti lawannya jadi dia arahnya ke atas gitu ya arahnya dari A ke B berarti ini setengah 0,5 Ampere dari A ke B gitu ya laju perubahan energi yang hilang pada result tersebut berarti B-nya itu adalah kiri gitu ya atau I2-nya adalah karenanya 12 dibagi dengan 4 gitu ya karena setengah kawadar itu 4-4 gitu ya ini 3 Watt selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 5